Kalian bisa dengarkan perbedaannya tanpa menggunakan deadgate dengan menggunakan deadgate yang sekarang saya pasang Di video kali ini saya akan membahas atau mereview mikrofon Boya MM1, ini adalah mikrofon shotgun sebelum kalian membeli mikrofon untuk konten kalian kalian boleh melihat atau mengecek video ini sampai akhir nanti saya akan mengecek atau saya mengetes mikrofon Boya ini di dalam keadaan di luar ruangan atau di jalanan kalau misalkan untuk di dalam ruangan ini sekarang saya sudah menggunakan mikrofon tersebut kalian bisa dengarkan suaranya jelas atau tidak dan nanti saya akan coba menggunakan kamera ini tanpa menggunakan mikrofon guys nah ini saya shoot kamera ini tanpa menggunakan mikrofon tersebut kalian bisa dengarkan perbedaannya apakah ada perbedaan antara saya menggunakan mikrofon atau tidak menggunakan mikrofon oke sedikit kita ulas dulu untuk profil atau untuk spesifikasi dari Boya MM1 ini untuk Boya MM1 ini untuk beratnya dia di 86 gram kemudian untuk dimensinya 22,81 mm kemudian disini dia tanpa menggunakan baterai dan untuk platnya 3,5 mm dan kemudian untuk disini dia untuk bahannya metal guys ya dia bisa digunakan untuk smartphone juga dan dia bisa digunakan juga untuk kamera digital ini guys kemudian sedikit saya membahas tentang mikrofon bagaimana kegunaan mikrofon itu sangat penting dalam pembuatan konten apalagi kalau kalian bergerak dalam bidang sinema atau film jadi untuk mikrofon ini agar suara yang nanti kalian keluarkan itu lebih jelas terdengar atau pesannya nanti lebih jelas terdengar dengan penonton guys karena ini adalah faktor yang paling penting dalam sebuah pembuatan video atau dalam sebuah pembuatan konten dimana nanti si penonton akan mendengarkan dengan jelas informasi yang kalian sampaikan dan untuk Boya MM1 ini harganya cukup terjangkau juga guys disini kalian bisa cek di Tokopedia atau di Shopee ini tidak di endorse guys jadi ini untuk harganya pun kurang lebih di 200 ribuan dan disini ini worth it banget kalau menurut saya guys kita cek bagaimana di lapangan atau di luar ruangan agar kalian lebih tahu kegunaan dari mix shotgun ini kalian boleh cek video yang berikut ini oke guys ini tanpa menggunakan mic disini micnya saya menggunakan mic bawaan dari kameranya tersebut guys oke guys nah sekarang saya menggunakan mic dari shotgun Boya nya guys tapi disini saya tidak menggunakan red case nya guys kalian sudah bisa mendengarkan seberapa jelas untuk suaranya sekarang saya akan coba mundur satu langkah oke disini sudah mundur satu langkah apakah masih terdengar jelas suara saya guys ini sengaja saya coba untuk mic Boya ini di luar ruangan di pinggir jalan agar kalian bisa membenakan kualitasnya untuk mic Boya ini kalau misalkan ada di luar ruangan di luar ruangan di jalan seperti ini guys oke kita balik lagi ini satu langkah mundur saya ke belakang sekarang sekarang dua langkah ini dua langkah ini dua langkah dimana guys halo sudah terdengar suaranya jelas halo halo tiga langkah mundur ke belakang apakah suaranya masih terdengar jelas guys saya rasa sudah tidak terdengar jelas suaranya halo ini 4 tengah ke belakang saya kira disini sudah kalian bisa pasang kalian bisa dengarkan suara saya seperti apakah nah sekarang saya disini menggunakan mic Boya nya menggunakan dengan dead cat nya apakah kalian bisa mendengar suara angin atau kalian bisa dengarkan perbedaannya tanpa menggunakan dead cat dengan menggunakan dead cat yang sekarang saya pasang oke sekarang saya mundur satu langkah halo nah sekarang kalau misalkan saya mundur satu langkah saya kira masih terdengar jelas untuk suaranya guys ya saya akan mundur lagi satu langkah nah bagaimana guys untuk kedengaran suaranya nanti dua langkah ke belakang mundur apakah masih terdengar kalian sudah bisa bedakan mungkin sedang sekarang suara dari kendaraan sudah terdengar dan suara saya pun tidak terdengar mungkin kurang jelas guys sekarang saya coba mundur lagi mundur tiga langkah apakah masih terdengar jelas mungkin sekarang sudah tidak terdengar lebih jelas lagi suara saya apalagi kalau misalkan saya sudah semakin menjauh guys sekarang saya coba lagi mundur dua langkah mundur empat langkah ini saya rasa tidak akan semakin terdengar suara saya guys sekarang sekir-sekir lagi mundur lima langkah oke sekarang kalian mungkin tidak bisa terdengar suara saya atau mungkin terdengar lebih jelas suara kendaraannya tapi suara saya menjauhnya lebih jelas jadi itulah perbedaannya menggunakan micboya di luar ruangan dan di dalam ruangan karena kenapa saya menggunakan micboya ini di luar ruangan karena kalian supaya tahu bagaimana kualitas micboya ini apalagi kalau misalkan kalian yang suka vlog di pinggir jalan atau misalkan di dalam keadaan jalan yang ramai kalian bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari micboya ini guys oke itulah hasil untuk review boya MM1 ini di dalam ruangan dan di luar ruangan kalian bisa membandingkan bagaimana untuk kualitas dari boya MM1 ini jika digunakan di luar ruangan atau di dalam ruangan guys jangan lupa untuk klik subscribe, like dan komen agar saya terus bisa bikin konten-konten yang lebih bermanfaat lagi agar saya bisa share lagi untuk video-video selanjutnya terima kasih untuk semuanya yang sudah klik subscribe jangan lupa untuk nonton terus channel saya guys thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax